Alhamdulillah, Alhamdulillah, All praises to Allah, All praises to Allah Pemirsa suara Jakarta, tepat pada Senin 12 September lalu, umat Islam merayakan hari besar Idul Adha Dan tentu saja momen ini tak lengkap dilewati jika tanpa prosesi pemotongan hewan kurban Bertempat di kawasan Senayan Residen Jakarta berlangsung acara pemotongan hewan kurban Dimana salah satu penyumbang kurban adalah restoran QQ Kopitiam Restoran yang cukup populer di Jakarta ini menyumbangkan satu ekor sapi untuk dibagi-bagikan kepada karyawan, warga, dan kepada yayasan du'afa Proses pemotongan hewan kurban ini dimulai sejak pukul 10 pagi Warga dan pekerja di kawasan Senayan Residen pun antusias untuk melihat pemotongan hewan kurban ini Salah satu karyawan QQ Kopitiam, Dede Atma, menjelaskan alasan dan tujuan keikutsertaan QQ Kopitiam dalam pemotongan hewan kurban tahun ini Berikut cuplikannya Memang sudah biasa dilakukan setiap tahun, penyelenggarannya sendiri ya QQ Tujuannya kita biar lebih dekat ke lingkungan sekitar Sama ini bentuk kekodilan kita terhadap lingkungan sekitar juga sih Harapannya mudah-mudahan setiap tahun kita tetap melaksanakan perselenggara seperti ini Dan kita kan baru setiap tahun baru satu sapi ya Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak lagi Tidak hanya Resto QQ Kopitiam, warga kawasan Senayan Residen juga turut menyumbangkan beberapa ekor sapi dan kambing untuk dibagi-bagikan kepada pihak yang membutuhkan Salah satu anggota panitia kurban, Ganjar Ataswa menjelaskan pemotongan kurban tahun ini Saya sebagai salah satu panitia idul korban tahun ini di lingkungan Senayan Residen Alhamdulillah, wasyukurillah hari ini kita dapat melaksan pemotongan hewan kurban Pasari Raya Idul Fitri Dengan jumlah hewan kurban 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing Yang mana kurban-kurban tersebut salah satunya dari Restoran QQ Kopitiam Dari Bapak Henry Au, satu lagi dari warga Dukan Penan Pak Bahtiar Ada lagi dari warga Pak Jimmy, perwakilan Dukan Penan Senayan Satu lagi dari Masada Komunikasi dari Dukan Penan Senayan Itu kurban-kurban ini kita bagikan, kita pedoskan buat warga-warga yang ada disini dulu Setelah itu selebihnya kita berikan lagi ke proyemustahik di sekitar wilayah RW07 Dan sisanya di warga di Parung Panjang Dimana warga itu binaan dari kami, ada yatim biatunya juga Orang-orang jompo yang rutinitas Yang setiap ada event ini kita libatkan Ini kebeneran ada event ketiga tahun ini Jumlahnya makin banyak, Alhamdulillah, Raskurillah Semoga yang memberi kurbannya dapat barokah, manfaat Yang nerimanya juga dapat berkah Di akhir acara, warga dan karyawan Restoran QQ Kopitiam bergotong royong Untuk memilah-milah dan menimbang daging kurban Selanjutnya, daging-daging kurban ini pun siap untuk dibagikan Hari Raya Idul Anha bukan hanya untuk mereka yang mampu merayakannya Tapi untuk merayakan kebersamaan dan kekeluargaan semua kalangan Faris Anas, Linggong Suara Jakarta